Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan di antara kita ada yang sudah memahaminya. Baik, sanad itu artinya adalah sandaran yang dapat dipercaya atau bukti. Menurut istilah, sanad itu rantai yang menghubungkan pembawa berita, sebuah matan atau teks kepada pembicara atau penulisnya. Misal begini, misalnya ada orang Jakarta, ngomong di Jakarta banjir, ngomong ke siapa? Ke orang Depok yang lagi ke sana, di Jakarta banjir misalnya. Orang Depok ini datang ke sini, ngomong ke saudaranya, di Jakarta banjir. Percaya gak? Tergantung orangnya kan? Selama orangnya terpercaya, maka beritanya diterima. Dari siapa? Dari si Anu. Si orang yang dikasih tahu banjir, ngomong lagi ke temannya, di Jakarta lagi banjir. Nah, orang-orang yang bawa berita ini, kalau disambungin itu namanya rantai sanad. Namanya rantai sanad. Beritanya apa? Matennya apa? Matennya adalah Jakarta banjir. Itu namanya maten. Itu namanya maten. Perawi itu orang yang terakhir kali memberi tahu. Kemudian misalnya beritanya sampai ke saya. Saya ngasih tahu di sini, Jakarta banjir. Maka saya adalah perawinya. Dari siapa datangnya? Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Itu kalau digabungin namanya apa? Sanad. Terus, untuk mukaddimah jazariyah sendiri, rantai sanadnya seperti apa? Maka rantai sanadnya, ada yang bawa terjemah tafsiriyah mukaddimah jazariyah? Ada yang bawa enggak? Yang hijau. Serta pada bawah semua enggak? Baik. Ini adalah contoh rantai sanad kami kepada al-imam Muhammad ibnul jazari. Rahimahullah ta'ala. Di situ enggak ada ya? Di sini aja menurutnya. Nah, kita lihatnya. Nah, ini. Di antaranya ada dua murid imam ibnul jazari. Sebetulnya kalau ditulis semua, banyak murid-muridnya. Ridwan al-Uqbi juga masuk di dalamnya. Juga al-Mizzi dan lain sebagainya. Itu banyak murid-murid beliau. Ini di antaranya untuk jalur kiraat atau ahli kiraat yang paling tinggi dua ini. Dan yang lebih utama yang ini. Al-Shaykh Muhammad al-Badawi. Ini jalur kiraat. Kalau ke Ustazuna Rikrik Awliya Rahman, keatasnya ini jalur ijazah ammah. Apa itu jalur kiraat, jalur ijazah ammah? Nanti dijelaskan insya Allah. Lebih dekat kalau dari Ustaz Rikrik, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan orang. Sembilan orang kayak ibnul jazari. Ada pun untuk jalur ahli kiraat. Maka yang paling tinggi tadi adalah Ashaykh Muhammad Ibrahim al-Badawi. Keatasnya. Orang Mesir semua itu. Orang Mesir semua. Rata-rata orang Mesir disini. Sampai ke siapa? Sampai ke imam ibnul jazari. Seperti ini. Sampai ke imam. Ini jalur periwayatannya. Dan ini para ulama kiraat semuanya. Para ulama kiraat yang jelas. Mereka adalah orang yang terpercaya. Yang fitah, sahih semuanya. Seperti itu. Ini adalah jalur sanad yang menyambungkan kami Kepada al-imam Muhammad Ibn al-Jazari. Sehingga. Matan muqadimah jazari yang akan kita pelajari ini. Insya Allah sudah terbukti. Kesauhiannya datang dari al-imam Ibn al-Jazari. Seperti itu. Difahami sampai disini. Ya. Kurang lebih demikian. Kalau gak faham gak apa-apa. Ini akan hanya pembukaan aja. Belum belajar hasil-belajar hasil. Nanti belajar tajwid. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit informasi Berkaitan dengan permasalahan sanad muqaddimah jazari. Bukunya minggu depan. Katanya Nasirullah dibagiin. Insya Allah. Kemudian. Tekstnya. Matannya. Lafadznya. Itu bisa berupa kitab. Seperti Al-Quran. Kitab hadith. Kitab aqidah. Atau fikir. Atau juga mangzumah. Jadi yang disampaikannya isinya bisa beda-beda. Misalnya ada orang punya sanad. Punya sanad apa? Sanad akan berita apa? Jadi gak setiap orang punya sanad itu. Langsung diambil semua ilmunya. Sanadnya sanad apa dulu? Begitu ya. Sanad Al-Quran kah? Sanad hadith kah? Sanad muqaddimah jazariah kah? Sanad berita di Jakarta banjir kah? Ada sanadnya juga kan? Seperti itu. Kalau yang dimaksud adalah sanad Al-Quran. Maka artinya rangkaian perawi. Dari mulai kita sampai siapa? Sampai nabi. Itu sanad Al-Quran. Jadi dari imam ibu jazari itu keatasnya adalah gitu. Sampai siapa? Sampai nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan Al-Quran diriwayatkan teks dan cara membacanya. Ini yang membedakan dengan muqaddimah jazariyah ataupun hadith. Kalau baca hadith, mesti bertajwid enggak? Misal, dari Sayyidina Umarim al-Khattab radiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bersabda, Innama al-a'malu bin niyat. Kayak gitu enggak? Enggak kan? Itu bedanya dengan Al-Quran. Kalau hadith enggak perlu bertajwid. Tapi kalau Al-Quran, walaupun kita sudah tahu teksnya surat Al-Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladolim, teksnya sudah tahu. Cuma cara baca kayak gimana? Belum tentu semua orang tahu. Beda sama hadith. Kalau hadith lihat teksnya insya Allah, enggak salah. Tapi kalau baca Al-Quran enggak bisa. Makanya disinilah yang membedakannya dengan sanad selain Al-Quran. Jadi, orang yang punya jalur periwayatan Al-Quran secara baca insya Allah sudah sesuai standar minimal tejwid. Begitu. Kalau hadith gimana? Kalau hadith enggak? Bebas. Misalnya ada orang punya sanad hadith. ya bukan berarti dia ini bisa membaca hadith dengan tajwid. Karena enggak ada tajwidnya hadith itu. Juga bukan berarti dia faham isi hadith. Karena enggak ada kaitannya pemahaman dengan sanad. Sanad itu hanya apa? Hanya berkaitan dengan meriwayatkan saja. Seperti itu. Ada namanya hadith itu misalnya hadith Musal-Sal. Ada juga namanya yang kedua kitab. Misalnya ada orang punya sanad kitab Bukhori. Sanad kitab Sohih Muslim. Sanad kitab Riyatul Salihin. Yaitu mereka punya jalur periwayatan. Bukan cara membaca hadithnya. Begitu. Ada pun contoh riwayat hadith Musal-Sal. Apa itu hadith Musal-Sal? Hadith Musal-Sal itu adalah satu hadith yang diriwayatkan dengan sifat yang sama dari setiap perawihnya. Misal, saya kasih contoh disini. Ada hadith Musal-Sal. Dari guru-guru kami diriwayatkan Hadathana Sufyan ibn Uyaynah An Amr bin Dinar An Abi Qabus Mawla Abdillah ibn Amr bin Al-As An Abdillah ibn Amr An Rasulullah s.a.w. Jadi, yang menarik dari hadith ini hadith ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr bin Al-As Abdullah ibn Amr bin Al-As punya murid namanya Abu Qabush Abu Qabush punya murid namanya siapa? Namanya adalah Sufyan ibn Uyaynah Sufyan ibn Uyaynah itu ahli hadith di zamannya Waktu Sufyan ngajar ada orang yang namanya Bisher bawa anak kecil usianya 5 tahun bawa anaknya jadi Bisher bawa anaknya namanya Abdurrahman anaknya ini bilang ke Sufyan wahai Sufyan saya punya anak ini 5 tahun baru pertama kali datang ke majelis hadith sengaja supaya dibiasain datang ke majelis hadith maka Bisher bilang ke Sufyan begini coba tolong bacakan hadith satu hadith apapun itu supaya hadith itu menjadi hadith yang pertama kali anak saya dengar darimu begitu maka Sufyan ibn Uyaynah pun membacakan hadith ini setelah Abdurrahman bin Bisher ini besar maka Abdurrahman menjadi ulama juga apa yang dilakukan Abdurrahman Abdurrahman ketika besar setiap kali mau ngajar selalu membacakan hadith ini supaya apa? supaya hadith ini menjadi hadith yang pertama kali didengar oleh muridnya muridnya begitu juga kebiasaannya murid dari muridnya begitu juga kebiasaannya sampai zaman sekarang sebagaimana diceritakan salah satunya adalah dari Dr. Yahya Ghauthani beliau menceritakan ketika pertama kali beliau bertemu dengan As-Syeikh Yasin Al-Fadhani Sheikh Yasin Fadhani membacakan hadith ini kepada As-Syeikh Yahya Ghauthani Sheikh Yasin Fadhani membacakan hadith ini kepada As-Syeikh Yahya Ghauthani kemudian Sheikh Yahya Ghauthani ketika sempat mengisi majelis di Depok dan juga di Bandung membacakan hadith ini sehingga saya Layli Al-Fadhani mendengar dari As-Syeikh Yahya Ghauthani hadith ini untuk yang pertama kali saya dengar dari beliau seperti itu yang dijaga apanya pertama didengarnya makanya disebut Musal Sal Bil Awaliyah Al-Musal Sal Bil Awaliyah hadith yang pertama kali didengar oleh murid dari gurunya maka sebagaimana guru-guru saya juga membacakan hadith ini di awal majlis mereka saya pun membacakan hadith ini di hadapan antum sekalian dengan harapan hadith ini menjadi hadith yang pertama kali didengar oleh antum sekalian dari saya bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman Irhamu Mangfil Ardi Yarhamkum Mangfis Saman hafal hadithnya hafal gak hadithnya kalau ulama zaman dulu kalau dengar hadith itu sekali udah gak ada pengulangan dan gak ada catatannya disitunya jadi Imam Bukhari kalau dengar dari gurunya itu langsung langsung dihafal dan yang dihafal bukan hanya bukan hanya maten isi hadithnya saja tapi nama gurunya dari 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 rasulullah S.A.W. itu dihafal juga ini juga untuk membandingkan kapasitas kita dengan para ulama hafal belum tadi hadithnya saya kan ceritanya lagi meriwayatkan hadith nih ya jadi ustadah sekalian jadi Imam Bukhari lagi nuntut hadith ceritanya ada Imam Bukhari ada Imam siapa lagi nuntut hadith saya bacain hadith bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman Irhamu Mangfil Ardi Yarhamkum Mangfis Saman gimana para adith hadith? hafal belum? wah ntar kalau gak hafal gak kuat hafalannya derajat hadithnya jadi do'if nanti ya derajat hadithnya jadi do'if karena perawihnya kurang hafal begitu ya seperti itu dan dengan ini maka bapak ibu sekalian sudah bersanad sampai kepada Rasulullah S.A.W. melalui apa? melalui hadith Al-Musal Salbil Awwaliyyah jadi udah bersanad semuanya sekarang jadi kalau kita niatnya pengen nyari sanad do'ang udah selesai berarti sampai disini boleh pulang kalau yang niatnya nyari sanad do'ang udah boleh pulang sekarang kan udah dapet sanad sanad hadith Musal Salbil Awwaliyyah sampai mana sanadnya sampai Nabi S.A.W. jalurnya dari mana? diantaranya kalau guru kami dari Asyik Dr. Yahya Zawthani dari Asyik Yasin Fadani jalur keatasnya dari Asyik Yasin bisa dilihat di mana? ada di kitab beliau di kitabnya Syekh Yasin jalur keatasnya ada sampai kepada Rasulullah S.A.W. begitu jadi punya sanad itu semua yang sekarang ya jadi punya sanad itu bukan kemuliaan tapi amanah bukan tashrif tapi taklif keliru kalau menganggap sanad itu adalah kemuliaan kenapa? karena ketika kita telah memiliki sanad misalnya sanad hadith tadi maka ada ada amanah untuk apa? amanah untuk menjaga keaslian hadith tersebut kesahihan hadith tersebut dan juga pemahaman yang benar dari hadith tersebut berarti tugas kita selainnya apa? mencari tahu tafsiran hadith tersebut pemahaman yang tepat dari para ulamanya seperti apa? begitu baru kemudian diamalkan hadith tersebut arrahimuna yarhamuhumurrahman irhamuhu mangfil ardi yarhamkum mangfis sama sampai disini apakah ada yang ditanyakan? ini masih belum faham atau sudah faham semuanya? ya gak apa-apa anggap aja ini kenalan dulu ya gak apa-apa insyaallah pelan-pelan makanya saya gak cepat-cepat gak apa-apa pelan-pelan dulu karena sudah jam 10 sebagaimana tadi saya sudah berjanji istirahat jam 10 maka kita refreshing dulu istirahat boleh dibaca-baca dulu modulnya karena mungkin modulnya baru dapat hari ini boleh juga nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung dicatat dulu supaya gak lupa begitu ya insyaallah nanti setelah ini akan ada yang membacakan Matan Muqdimah Jazaria dari awal sampai akhir dengan hafalannya wallahu alam kita istirahat dulu walhamdulillah rabbil alam ayat jinnah tabu sireta nain kumli banan aadat nabit dar risalat takdil nura lil aadiyyad maada nahu ayat jinnah tabu sireta nain kumli 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 kumli